salam sejarah baik berjumpa lagi di perkuliahan daring kita kali ini saya ingin mengetengahkan tema yang sangat vital ya ketika kita mengkaji tentang pemikiran islam modern yakni kapan sebenarnya pemikiran islam modern itu muncul dan berkembang sampai saat ini nah peristiwa ini kalau kita tarik akar historisnya maka akan sampai pada salah satu event sejarah yang juga cukup dikenang oleh umat islam sebagai salah satu tonggak munculnya modernisme dalam pemikiran islam yakni ketika napoleon bonaparte kaisar perancis yang bertahta di penghujung abad ke 18 hingga awal abad ke 19 itu memasuki mesir begitu saat itu napoleon sama sekali tidak bisa membayangkan seperti apa mesir itu napoleon hanya mengingat mesir adalah ibu kota sejarah dunia yang menghimpun berbagai macam kebijaksanaan kuno disana ada kebesaran raja-raja mesir kuno seperti ramseh sutran kamun amin khotep dan lain sebagainya dan sama sekali tidak menghitung kebesaran kejayaan islam gitu padahal di mesir pun juga sebenarnya sejak nabi itu hidup itu kan sudah ada ya salah satu sahabat nabi amar bin as itu menjadi gubernur yang sangat terkenal sekali di mesir sampai ketika napoleon itu datang pun juga mesir masih dipegang oleh umat islam begitu jadi mesir napoleon itu datang ke mesir awalnya memang untuk penyebaran pengaruh penguatan pengaruh perancis terutama di kawasan afrika utara belakangan ketika napoleon sendiri mulai mengadakan inspeksi salah satunya dengan datang ke universitas al-azhar baru dia tercekat dibuat takjub bahwa sesungguhnya mesir ini mempunyai potensi besar sebagai satu ibu kota kuno peradaban dunia yang patut dikembangkan lagi begitu dan salah satu titik berkembangnya tentu saja dengan cara memodernisasi bidang pendidikan yang ada di sana nah kebetulan yang sudah menjadi elit-elit ilmu pengetahuan di kawasan al-azhar itu kan memang syah-syah al-azhar begitu yang menjadi elit pengetahuan di mesir itu adalah orang-orang al-azhar dan napoleon mengadakan rapat-rapat kecil dengan para masyaih di sana dan memutuskan untuk menelurkan berbagai macam pembaruan-pembaruan di bidang manajemen kemudian pengadaan-pengadaan buku kemudian pembangunan-pembangunan infrastruktur yang kira-kira dibutuhkan saat itu di al-azhar gitu jadi memang napoleon selain kita mengenal sebagai sosok yang ekspansionis ya di Eropa itu dia mempunyai bentangan kekuasaan dari Perancis sampai mendekati Rusia ternyata dia juga punya sumbangan terhadap umat Islam yakni mendorong hadirnya kemajuan pembaruan di bidang pemikiran Islam begitu nah cara napoleon ini kemudian juga dikembangkan oleh para syih-syih al-azhar berikutnya begitu sampai kemudian ada kedekatan intelektual antara Mesir dan Perancis begitu nah para penguasa-penguasa Mesir ketika apa namanya sudah memasuki abad 19 hingga mendekati awal abad 20 itu mulai memandang Perancis sebagai salah satu Qiblat ilmu pengetahuan gitu sebaliknya orang-orang Perancis pun juga menganggap Mesir sebagai salah satu destinasi penelitian gitu anda jangan heran ketika melihat fakta sejarah bahwa yang bisa membaca tulisan hierogif ya tulisan yang ada di piramid Mesir kuno itu adalah Champlain orang Mesir orang Perancis maksud saya jadi karena sudah ada koneksi budaya koneksi ilmu pengetahuan antara Mesir dengan Perancis jadi para elit Mesir itu punya pemikiran bahwa kemajuan ada di Perancis manakala kita ingin menjemput kemajuan itu yang katanya ada di barat sekarang maka mereka harus datang ke Perancis dan ini pula yang kemudian mengilhami beberapa ulama-ulama terkenal Islam salah satunya misalnya Jamaluddin Al-Afghani Rashid Ridha itu mengadakan rihlah ilmiah ke Mesir begitu generasi sebelumnya misalnya Rifat Tahtowi itu kemudian juga sampai ke kawasan Perancis untuk belajar bagaimana sebenarnya modernisasi yang dibangun di Perancis dan apa yang bisa dia terapkan di Mesir begitu nah mengenai Rifat Tahtowi ini memang unik ya tokoh ini seorang ulama yang lahir dari tradisi Islam dengan pengajaran studi-studi Islaman yang ketat namun ketika dia sampai di Perancis pemikirannya sangat terbuka sekali dia mempelajari filsafat sastra peradaban orang-orang Perancis dan kemudian coba meracek temuan-temuannya itu dengan kebiasaan yang dia miliki salah satu hal yang menonjol dari Rifat Tahtowi adalah pemikirannya tentang gender jadi Rifat Tahtowi ini punya semacam cara berpikir bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai porsi yang sama dalam berkegiatan apabila laki-laki itu sekolah maka perempuan pun juga berhak untuk sekolah nah pemikiran semacam ini ketika Rifat Tahtowi hidup di abad 19 itu menjadi semacam polemik karena dalam tradisi Islam klasik perempuan itu memang aurat dia tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya dalam sejarah Mesir mencatat Rifat Tahtowi merupakan salah satu tokoh gender kestaran gender maksud saya itu yang pertama dan kemudian pemikirannya ini mengilhami cara pandang cara pandang para sarjana Mesir di era-era berikutnya begitu Perancis sendiri menganggap Mesir sebenarnya sebagai patronase budaya yang sangat kuat Perancis mempunyai kepentingan di Mesir untuk meneliti mumi-mumi kuno kemudian peninggalan peninggalan kaum apa namanya bangsa Mesir kuno seperti Sping Obelis dan lain-lainnya itu sebagai studi jadi saya bisa katakan Perancis itu mempunyai inspirasi tersendiri terhadap Mesir sehingga kalau kita bicara Perancis sekarang itu menjadi salah satu negara yang kuat studi arkeologinya karena kenapa di masa silam dia mempunyai koneksi ilmu pengetahuan dengan Mesir terutama dalam studi-studi kerajaan Mesir kuno itu maka jangan aneh kiranya kalau kita berkunjung ke Louvre Museum itu ada piramida kaca itu merupakan salah satu bukti pengakuan orang-orang Perancis terhadap kebesaran Mesir di masa kuno begitu nah koneksi antara Mesir dengan Perancis ini merupakan salah satu core salah satu inti ketika kita ingin membicarakan tentang pemikiran Islam modern dan institusinya adalah Al-Azhar untuk itu untuk menambah pengetahuan Anda supaya lebih lengkap mengenai hal ini silahkan Anda baca buku Kau Brokolman History of Islamic People Nah jika Anda yang sudah membaca buku Harun yang setion ya pembaruan dalam Islam itu banyak sekali mengutip pendapat-pendapat dari Brokolman ini karena memang Brokolman ini dalam Islamic studies dalam studi keislaman terutama mengenai sejarah pemikiran Islam ini salah satu yang dikutip yang dikaji selain buku-buku misalnya Albert Horani ya saya mendorong para pemirsa untuk rajin membaca supaya mengetahui apa sebenarnya pemikiran Islam itu sendiri supaya tidak terjebak dalam paradigma sempit bahwa Islam itu sumbernya di Arab di Mekah selain Arab selain Mekah selain Madinah tidak ada sumber Islam itu salah besar dalam peta pemikiran Islam modern itu banyak sekali skup-skupnya bahkan India pun itu juga pernah menjadi Qiblat intelektual dunia Islam modern dengan tokoh-tokohnya seperti Ahmad Khan Muhammad Iqbal Sayyid Amir Ali dan lain sebagainya oke demikian pengenaran saya mengenai akar sejarah Islam modern terutama di Mesir apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar dan mari kita tutup perjumpaan dari kita ini dengan Alhamdulillah Salam Sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati